Intro Kasus gagal bayar perusahaan asuransi jiwa seraya menimbulkan keraguan tidak hanya di masyarakat sebagai peserta, tetapi juga dari sisi investor yang mengkhawatirkan investasinya digunakan untuk investasi beresiko tinggi yang dapat menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, Komisi 11 DPR RI akan bekerja sama dengan Autoritas Jasa Keuangan dan Kementerian terkait untuk mengatur regulasi perusahaan asuransi. Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan, Komisi 11 akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengatur ketentuan untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan asuransi di antaranya. Terkait dengan syarat pendirian perusahaan asuransi, ketentuan polis dan klaim asuransi dan pemecahan masalah, seperti yang terjadi pada asuransi jiwa seraya. Intinya begitu ada masalah, begitu ada defisit, itu pemegang saham harus segera menginjek defisi tersebut, sehingga tidak terjadi akumulasi, seperti yang disampaikan tadi bahwa defisit yang sekarang terjadi ini adalah akumulasi dari sebelum-sebelumnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Satori mengharapkan agar perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan asuransi yang dimiliki oleh peserta. Karena pada saat ini masyarakat banyak merasa dirugikan dengan adanya asuransi kesehatan, terkadang awalnya itu bisa semua ditanggung, semua menjadi tanggungan asuransi, tetapi pada saat pasien itu berada di rumah sakit, tiba-tiba pada saat keren tidak bisa diurus oleh asuransi itu.